selamat menikmati Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firmanmu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih rendungan pada pagi hari ini Diambil dari kitab Yeremia pasal 22 ayat 3 Dengan tema keadilan dan kebenaran Yeremia pasal 22 ayat 3 Sebab beginilah firman Allah Beginilah firman Tuhan Lakukanlah keadilan dan kebenaran Lepaskanlah dari tangan pemerasnya Orang yang dirampas haknya Janganlah engkau menindas Dan janganlah engkau memperlakukan orang asing Yatim dan janda dengan keras Dan janganlah engkau menempahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats pada pagi hari ini tentang keadilan dan kebenaran Sebagai wujud atau tanggung jawab orang beriman Nabi Yeremia diutus Allah untuk pergi ke istana Raja Yehuda Untuk menyampaikan pesan Allah kepada Raja Bahwa keluarga Raja telah mempraktekkan ketidakadilan dan penindasan Tertulis di ayat 1 pasal 22 ini Beginilah firman Tuhan Pergilah ke istana Raja Yehuda Dan sampaikanlah di sana firman ini Katakanlah Dengarlah firman Tuhan Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tatah daud Engkau pegawai-pegawai-mu Dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini Ayat yang ketiga Nats firman Tuhan pada pagi hari ini Ayat 4 Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu Maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini Akan berarap masuk Raja-Raja yang duduk di atas tatah daud Dengan mengendarai kereta dan kuda Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya Di ayat 5 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini Maka aku bersumpah demi diriku Demikianlah firman Tuhan Bahwa istana ini akan menjadi rilu Tuhan Ayat 6 Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Yehuda Engkau seperti giliat bagiku Seperti runcak gunung di banon Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun Menjadi kota yang tidak didiami orang Ayat 7 Aku akan menetapkan Pemusnah-pemusnah terhadap engkau masing-masing Dengan senjatanya Mereka akan menebang pohon arah sepilianmu Dan mencampakkan ke dalam api Ayat 9 Oleh karena mereka telah merupakan perjanjian Tuhan Allah Dan telah sujud mengambil Allah-Allah lain dan beribadah kepadanya Saudaraku Raja dan keluarga mempraktekkan ketidakadilan dan perindasan Jadi Allah memberikan peringatan keras atau ancaman yang keras Kepada Raja Yehuda sebagai penguasa Yang masih melakukan praktek ketidakadilan Kelecehan hukum Dan ketimpangan sosial Sebenarnya Raja mempunyai wewenang dan kemampuan untuk memperbaiki Sistem sosial, ekonomi, dan politik Suatu kerajaan atau pemerintahan Saudaraku Seperti Nabi Yeremia Kita juga diutus Tuhan untuk menjadi alatnya Membrantas Dan menuntaskan mata rantai ketidakadilan Dan menegakkan kebenaran Pada orang-orang yang melakukan pemerasan Penindasan Pada anak yatim piatu Janda-janda miskin Dan orang-orang jahat yang melakukan kejahatan Dan lain-lain Saudaraku Di pagi hari ini Marilah Sebagai umat Tuhan Kita terpanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan Dan kita Tegahkan keadilan dan kebenaran Amin Tuhan Yesus memberkati Kita tutup rendungan pagi hari ini Dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firmanmu di pagi hari ini Ajari kami ya Tuhan Agar kami selalu setia Dan selalu percaya Kepadamu Di dalam menjalani kehidupan Dan aktivitas kami Sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Marilah kita selalu mengucapkan syukur Di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini Menjadi sumber berkat Dan sumber kasih Untuk kita Shalom Sampai jumpa